Intro Salam sejaterah Malaysia Salam perpodohan semua bertemu kembali dalam channel B-Infinity Pada kali ini bersama saya yang akan menyuskan kepada anda semua Dan selamat datang saya ucapkan kepada anda yang baru menonton video ini Tuan-tuan dan puan-puan semua tanpa membuang masa lagi Saya akan kongsikan kepada anda semua satu lagi topik terkini Yang mana saya lihat daripada berita harian online Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Seperti mana kita tahu sekarang ini Di Sabak Sedang Berlakunya Sedang dun dan tadi pagi dikabarkan Ada istiadat angkat sumpah Yang mana ahli kabinet baru yang telah dirombak Oleh Ketua Menteri Sabah yaitu Datu Sri Haji Ji Ano Dan kali ini saya ingkongsikan kepada anda semua Yang mana adun Pakatan Harapan Sertai Kabinet Haji Ji Dan sahmi ganti Bung Mokhtar Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Seperti mana kita tahu sebelum ini Berkaitan dengan cubaan merampas kuasa Dan juga menggulingkan kerajaan sediada Yang mana dipimpin oleh pemimpin daripada Barisan Nasional Sabak dan juga Parti Warisan Sabak Parti Warisan Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Adun Tanjung Keramat yaitu Syahilmi Yahya hari ini Dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah yang baru Menggantikan pengurusi Barisan Nasional Sabak Yaitu Bung Mokhtar Hadin Dia menggantikan adun lama Bung Mokhtar Hadin Yang juga disingkirkan sebagai Menteri Kerja Raya di Negeri Sabak Syahilmi dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah Yang ketiga dan diberi Portfolio Kerja Raya Dan selain daripada Bung Mokhtar Haji diturut menggugurkan dua lagi anggota kabinetnya Yaitu Iyakub Khan Barisan Nasional Kerampunai Dan Jifri Arifin Barisan Nasional Sokau Dan Presiden Parti Seladrati Tanah Air Kustah Jifri Kitingan Selaku adun tampunan Kini adalah Timbalan Ketua Menteri Satu dan memegang Portfolio Sebagai Pertanian dan Perikanan di Negeri Sabah Jawatan Timbalan Ketua Menteri Dua pula disendang oleh adun kundasang Yaitu Dr. Johim Daripada Parti Bersatu Sabah TBS Dia juga dilantik sebagai Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dalam Negeri ini Rombakan hari ini menyaksikan Barisan Nasional Kini menduduki tempat ketiga Sebagai Timbalan Ketua Menteri Dan berbanding Bung Mokhtar Yang menjawab Timbalan Ketua Menteri Satu sebelum ini Turut dilantik menganggotai Barisan Kabinet Sabah Dan menganggap sumpah Jawatan masing-masing dihadapan yang di Portuah Negeri Sabah Yaitu Johar Maharudin ialah dua wakil Daripada Rakyat Pakatan Harapan Dan mereka ialah Kristina Liu PKR APAP Pong daripada DAP Luyang Liu dilantik sebagai Menteri Pelancongan, Kebudayaan, dan Alam sekitar Manakala Pong sebagai Menteri Pembangunan Perindustrian Haji Ji turut melepaskan Portfolio keuangan yang dipegangnya sebelum ini Dan diberikan kepada Masih dikmanjun daripada Gabungan Rakyat Sabah GRS Yang sebelum ini adalah Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dalam satu kenyataan Selepas majlis menganggap sumpah Sebagai Menteri Kabinet Di Kota Kinabalu hari ini Haji Ji berkata Kerumpakan Kabinet itu adalah Sesuatu yang perlu dan bertujuan Mengukurkan kerajaan Negeri sekarang Yang mana pergulakan Politik Ataupun cubaan menggulingkan kerajaan sebelum ini Sudah berlaku Dan beliau juga berkata Kami memerlukan satu pasukan kuat Menyadari keperluan untuk Membentuk satu Pentadbiran Inklusif Seatulah memasukkan Adun daripada Pakatan Harapan Kedalam Kabinet Kerajaan Negeri Sabah Kata beliau hari ini Kerajaan Negeri berazam Mempunyai pemimpin Yang mempunyai Ijjam Sehaluan dan menghargai Setiap keperluan Bagi memastikan Usaha membangunkan negeri Berjalan lancar Dan tanpa sebarang gangguan Seperti diharapkan rakyat Kestabilan politik adalah penting Bagi mencapai Matlamat ini Kata beliau Berikutan adalah Senarai penuh Ahli Kabinet Kerajaan Perpaduan Kerajaan Negeri Sabah yang telah mengangkat sumpah Hari ini Antaranya ialah Ketua Menteri Adalah Haji J. Hnor Timbalan Ketua Menteri I Berangkat Menteri Pertanian Dan Perikanan Ialah Jeffrey Kitingan Timbalan Ketua Menteri II Merangkat Menteri Kerja Kerajaan Tempatan Dan Perumahan Yaitu Dr. Jokin Gunsalam Timbalan Ketua Menteri Ketiga Merangkat Menteri Kerja Raya Yaitu Salmi Yahya Menteri Keuangan Masyidi Manjun Menteri Pembangunan Luar Bandar Yaitu Jahid Jahim Menteri Sains Teknologi Dan Inovasi Muhammad Arifin Muhammad Arif Menteri Belia dan Sukan Negeri Sabah Yalah Ilron Angin Menteri Pembangunan Masyarakat Dan Kesejahteraan Rakyat Yaitu James Dan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Yalah Kristinya Liu Menteri Pembangunan Perindustrian Yalah Bong Jin Ji Rumakan hari ini Dibuat susulan Dakuan Bung Mokhtar Bahwa 17 Ahli Parlimen Barisan Nasional Sabah telah menarik Balik sokongan Kepada Haji Ji Untuk terus berhikmat Sebagai Kota Menteri Pada Jumat lalu Dan bagaimanapun 5 Ahli Parlimen Barisan Nasional itu Tidak sehaluan Dengan Bung Mokhtar Dan berikram Untuk terus menyokong Haji Ji Sehingga habis penggal Mereka berlima Termasuklah Timbalan Kota Menteri Tiga Yaitu Sahelmi Dan James Ratib yang masing-masing Sudah menjadi Menteri Dan Timbalan Menteri Dalam Kabinet Kerajaan Sekarang Yang dipimpin oleh Datu Sri Haji Ji Nur Nah Tuan-Tuan dan Puan-Puan Semua Apakah pendapat Anda Berkaitan dengan Rompakan Kabinet yang dipimpin oleh Datu Sri Haji Ji Nur Hari ini Nah Tuan-Tuan dan Puan-Puan Mesti ada kejutan Bukan Yang mana Orang-orang Daripada Bung Mokhtar Ataupun Ahli-ahlinya Sendiri Yang menggantikan Beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri Negeri Sabah Dan Sekiranya Mereka tidak Melakukan Cubaan Untuk Merampas Menggulingkan Dan juga Menarik balik Sokongan kepada Haji Ji Serta menarik diri Dapada Kerajaan Negeri Mungkin Tidak akan berlaku Seperti Yang terjadi Sekarang ini Mungkin Dia berputih mata Begitu juga Dengan Safi Abdal Dan Kali ini Mereka Dikabarkan Berada di Blok Pembangkang Kita sama-sama Nantikan Apakah Keputusan Selanjutnya Yang saya akan Mengusikan Dari semasa Ke semasa Hanya dalam Channel ini Nah Tuan-tuan dan Puan-puan semua Untuk pengetahuan Anda semua Channel ini Ada Grup Tersendiri Untuk Berita-berita terkini Yang saya akan Seluruhkan Sebelum Saya Seluruhkan Kepada Awam Jadi Beruntung Dan Manfaat Anda Sekiranya Menyertai Grup itu Andalah Yang pertama Untuk Melihat Berita-berita terkini Dalam negara ini Yang saya kongsikan Jadi Itu saja Yang saya Kongsikan kepada Anda semua Sekian dan terima kasih Jumpa lagi Sampai jumpa lagi